Skuad bulu tangkis Indonesia telah mempersiapkan diri untuk mempertaruhkan perjuangan para atletnya merebut medali di Asian Games 2022. Ditunggal putra sang peringkat dua dunia, Antonin Sinisuka Genting menjadi yang paling diunggulkan mampu mengantongi medali emas. Namun performa Genting sepanjang tahun ini bisa dibilang belum konsisten. Kepergian sang ibunda tercinta jadi campukan baginya sehingga cukup mempengaruhi kondisinya di lapangan. Tentu saja hal ini memberi dampak dari segi psikologi. Selain mundur dari BWF World Championships 2023, Genting bahkan tidak mampu menempatkan diri tembus final China Open dan Hong Kong Open. Di China Open ia langsung tersingkir di babak pertama. Sementara di Hong Kong Open, Genting tersingkir di babak semifinal. Bagaimana dengan Asian Games? Genting yang notabenenya menjadi unggulan pertama, sejatinya memiliki kans besar untuk juara. Sayangnya mental Genting tengah diremuk-remukkan setelah pemberi motivasinya pergi untuk selamanya. Ya pasti ada sih pengaruhnya nggak bisa bohong juga. Meski demikian, Genting taingin larut dalam suasana duka. Ia berjanji ingin bangkit dan menemukan kembali performa terbaiknya. Cuma ya harus secepat mungkin bangkit. Kan nggak bisa jadi alasan terus juga buat ke depannya. Jadi semoga bisa recover dengan maksimal 100%. Selain Genting, Jonathan Christie juga menjadi titik tumpu bulu tangkis Indonesia untuk berjaya kembali di Asian Games kali ini. Jojo yang pernah sukses meraih medali emas Asian Games 2018, setidaknya memiliki pengalaman dalam menikmati euforia turnamen olahraga terbesar se-Asia itu. Dengan modal kemenangan terbaru di Hong Kong Open 2023, Jonathan Christie pastinya lebih percaya diri untuk tampil di Asian Games. Namun ada sedikit hambatan menyoal kondisinya saat ini. Jadwal pertandingan memang sedang padat-padatnya. Dan ini menjadi konsekuensi jadi saya rasa kurang lebih sama. Memaksimalkan di persiapan saja. Kondisi sejauh ini mungkin belum 100%. Tapi mudah-mudahan ada beberapa hari sebelum kepertandingan sudah semakin pulih. Mari kita nantikan. Aksi para tunggal putra Indonesia yang di atas kertas sebenarnya memiliki kans besar untuk rebut medali emas Asian Games 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.